Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvian yang pastinya di Kudetek Channel Dan di video kali ini, sepertinya kita melihat sesuatu yang berbeda gitu kan Ya setupnya berbeda sekali, karena di video kali ini sesuai dengan judul Kita akan unboxing barang lagi produk-produk yang digirimkan oleh brand-brand kita Untuk mensupport channel Kudetek ini gitu kan Oke ini baru balik dari rumah lama ya, ngambil paket gitu Karena memang alamatnya masih di sana gitu Saya males banget pake alamat baru Sekarang tuh udah jam setengah 10 malam ya Harusnya malam ini sih bisa upload gitu loh Karena konten unboxing kan gampang banget buatnya gitu Oke ini setupnya ada di depan komputer saya pas gitu kan Disini kalian bisa lihat udah ada 5 paket yang udah saya susun biar rapih gitu loh Ini paket kecil buat nih Oke jadi sebenarnya 5 paket ini tuh bukan dari brand semua ya Jadi saya ada beli 3 paket Kayak misalkan yang panjang nih saya beli sendiri Yang kecil saya beli sendiri sama yang box item nih beli sendiri Dan 2 ini cuy 1 sama 2 digirim dari brand gitu loh Oke langsung aja kita unboxing gitu ya Yang pertama kita unboxing tuh yang kecil dulu kali ya Yang kecil kita unboxing nih Kayaknya gampang sih Gimana konsep video unboxing kayak gini? Karena aku gak ada kamera satu lagi yang di atas gitu loh Jadi aku pake webcam aja cuy Terus kamera yang utama itu saya buat ngerekam Karena biar lebih fokus gitu loh Nah ya paket yang pertama udah keliatan tuh Ini adalah switch Warna-warni switchnya cuy Oke cuy disini ada switch ya Durox T1 Smaki Switch Stactile 67 gram Oke oke Aku pesen 4 aja ini buat Aroki ya Karena harganya 8 ribu mahluk Terus yang kedua ini ada yang warna kuning Warna kuning apa nih? Kylebox Nabel Yellow Switch Stactile Clicky juga Oh ini mirip berarti kayak ini nih Blue Switch nih Oh iya berisik nih Selanjutnya nih yang merah apaan ya? Yang merah Gateron KS Red Switch Ini harganya berapa satuannya? 4.500 Nah ini murah nih Gateron Red Switchnya nih Oke Aku pesen apa lagi nih? Otemu Ice V2 Clear RGB Switch Tactile 62 gram Tactile Oh iya ini berat nih Wah doksi Aku pengen coba langsung nih nanti nih Aku harusnya pesen 5 jenis Tapi yang dateng cuma 4 Kylebox Nah ini yang gak ada nih Kylebox Black Switch Linear Mungkin abangnya kelupaan gitu ya Soalnya yang hitam dah Yang hitam ini aku beli sendiri ya Oke bre Ini dia Boxnya Lah kok malah nge-review box jadi Bungkusannya tebel banget Ada 3 kardus Oh di dalamnya ada styrofoam gitu Biar melindungin paketnya Keren-keren Aku pesen apa sih? Aku pesen mechanical keyboard switch tester Box 5x5 Oh ini mechanical testernya doang Papan boxnya gitu Kan kalau pakai keyboard kan kayak gimana gitu kan Jadi kita ada testernya gitu Nih papannya Ntar aku ambil satu lagi Aku pesen yang bening-bening semua Aku pesen 3 unit bareng ya Yang pertama kita lihat yang kecil Ini tuh buat buka switch Aku contohin dah Oke bre ini pembuka switchnya Untuk cherry gateron Aku baru pertama kali ya Jadi mohon bimbingannya gitu kakak Aku udah dilihat di youtube sih Caranya gimana Jadi ya harusnya aku bisa Kalau salah ya mohon maaf ya First time nih soalnya nyoba Nah tuh kan kebuka kan Tuh switchnya cuy Ini bedanya mechanical sama memberan ya Nah nanti nih kayak dikasih pelumas gitu Kalau sebutannya Dilup gitu Lube-lube gitu Pakai pelumas khusus Buat switchnya Jangan kasih oli Gak boleh Ada khusus-khususnya bro Coburnya kayak gini Alright Kita udah contohin satu ya Begini ya sih betul Nah Itu dia Aku contohin ya Yang kedua ini Papan buat naro switch cuy Contohnya nih Aku taro switch disini dah Nah kan Jadi aku bisa bedain secara langsung gitu loh Kalau ada papannya ini Oh iya aku kasih contoh Buat ininya dah Keycapsnya Oke udah Ini cuy contohnya nih Kalau udah dipasangin Switch dan keycapsnya Ya gitulah Cukup membantu sih Kalau misalkan kita mau pergi-pergi gitu kan Ada event mechanical keyboard gitu Di daerah kalian Kita bisa bawa ini Tanpa harus takut gitu loh Switch kita tuh Pin-pinnya patah gitu loh cuy Ini nanti mungkin bakal aku taro di setup sih Aku kasih switch-switchnya Ini kan berarti 5x5 25 Yang untuk pembukanya ini Pembuka switchnya harganya 38 ribu Tempat switchnya harganya 105 ribu Terakhir ini ada switch spinner gitu Spinner Bukan fidget spinner ya Kayak spinner gini Untuk dikasih yang namanya switch gini nih Murah sih harganya 60 ribu aja Tapi ya belum termasuk switchnya sama keycapsnya ya Kayak itu ya Rubik gitu ya Gak lah Bukan 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 rubik Kayak fidget spinner buat mainan Asik nih Tuh Anjay mabar gak Ini dia kalau dipasang Asik sih Mengurangi stres gitu loh boy Gak kepikiran aku loh Bikin kayak gini Kalau ini ditotalin 3 unit 231 ribu udah sama ongkir Selanjutnya kita buka yang panjang nih Spelly sih Barang spelly doang gitu Buat keyboard Paket yang aku beli sendiri tuh Berhubungan sama keyboard Ada foamnya Biar gak lecet mungkin ya Nah ini dia Udah keliatan sih Ini namanya kayu Iya bang Aku tau juga bang Ini namanya rubik stres Tapi bahannya dari kayu Coba kita contohin ya Oke bre ini dia rubik stresnya Kalau misalkan kita pasang Aku tau ini buat 65% Makanya agak berlebih gitu kan Spacenya Sedangkan keyboard yang aku pake nih VX64 itu 60% layout gitu ya Jadi gak pas gitu lah Agak aneh sih kalau diliat sih Ini aku beli harganya 100 ribu Sebenernya boleh naik go Cuma aku kurang enak Aku orangnya agak segan gitu Agak kurang enak kan orangnya Jadi aku langsung beli aja Nah Oke bre Barang yang keempat sendiri tuh Dikasih dari brand Namanya banggood.com Banggood sendiri Katanya sih Kata dia Rencananya mau giveaway Ke kalian gitu loh Aku sendiri sih gak minta Dia yang minta Tolong bagikan satu hadiah Untuk audiensi kudetek gitu loh Aku gak minta Aku gak pernah minta apa-apa Aku mah mintanya Dikirimin barang buat di review gitu loh Sesuai dengan channel kudetek gitu loh Kemarin jt Jadi sekarang banggood.com Yang bakal giveaway Tapi gak tau Jadi tunggu aja infonya Hadiahnya apa kan Kita gak tau Oke Terakhir tuh dikirimin keyboard 60% Sama Gamepad ya Dari IPGA Kita lihat ini dikirimin apa lagi Ada dua paket ternyata Oke yang pertama kita bukain ini Ini apaan deh L5 Tapi ada tulisan Intel AMD nih Oh cooler Air cooler Aku gak nyadar Serius ini adalah logonya Dark flash Dark flash Oke cuy Ini dia Kemarin tuh aku baru aja Nge-review air cooler dari Deepcool ya Ini kedatangan air cooler lagi Dari dark flash Lebih tepatannya yang ngirimin tuh bu Banggood.com 12345 Buuh 5 height pap ini harusnya lebih Massive sih Coolernya dari yang Deepcool kemarin Kita lihat Dalamnya apa lagi Thermal pasta Suntikan ya Bukan pake sasetan kayak kopi gitu Terus ada bracket Sama ada pengait fan Ada dua Jadi ini bisa dikasih Dua fan ya Depan belakang Berantakan Kalau unboxing Oke selanjutnya ini Paket yang kedua Sebelumnya kan si Banggood.com Ngirimin gamepad juga ya Dari IPGA gitu Nah sekarang Saya request Kemarin IPGA Sekarang game store Game store ini Cukup terkenal juga di Indonesia Bahkan banyak juga Review-review yang review Gamepad dari game store ini Yang nonton banyak Aku nge-review Gamepad Jadi ya Aku minta gamepad lagi Ini mungkin lebih sempurna Dari gamepad yang sebelumnya Ini ada kabel type C Ini apa nih Dari game store Ini manual booknya Tebel banget bro Tebel banget Udah kayak rapet gitu kan Ini ada apanya nih Kayak flash disk gitu bro Apakah ini Konektor wirelessnya gitu Donglenya gitu Karena di sebelumnya Itu kita gak dapet dongle gitu loh Jadinya kita harus beli dongle terpisah Aku emang udah bilang sih Tolong kirimkan gamepad Dengan build-in dongle gitu loh Biar kita gak usah beli Eh beneran dikirimin Biar kalian juga gak perlu beli Ini dia gamepadnya Hitam polos Tapi agak transparan Jadi boardnya tuh agak keliatan gitu Gak tuh di kamera Dan ini bisa buat HP Aku juga request Yang ada holdernya buat HP Jadi kita gak perlu Naruh HP di lantai lagi gitu loh Nah ini buat HP nih Tunggu aja ya reviewnya ya Aku excited banget Excited parah Oke paket yang selanjutnya Ini dia terakhir Gak tau ini isinya apa ya Kita coba buka Oke kita melihat Bebel web di bawah Oke bre ini barang yang terakhir Dan kita balik saja Jeng 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 Wow Ini adalah Amazfit T-Rex Oh T-Rex itu Tipenya ya Aku kira T-Rex apaan gitu loh Dan ini adalah jam tangan Dari Amazfit Gox Ini aku gak beli sendiri ya Jadi ini dikirimin dari Amazfit Kalau misalkan kalian subscriber lama Mungkin kalian paham Kalian tau bahwasannya Aku tuh pernah beli yang namanya Smartwatch atau jam tangan Dari Amazfit ya Dia tuh kerja sama-sama Xiaomi Makanya dulu harganya murah gitu Ini dia Amazfit Bip Ini aku beli sendiri Dulu harganya masih mahal ya Rp800.000 gitu Terus aku beli aksesorisnya juga Ya totalnya sekitar Rp900.000 gitu Kenapa aku beli ini Karena baterainya masih buat Bisa sampe sebulan gak di-charge gitu loh Ya aku suka Kalau baterai-baterai awet gitu Ini udah layar sentuh Ya layarnya biasa aja sih Terus juga dia IP68 ya Jadi bisa masuk ke air gitu cuy Buat berenang juga enak Bisa nampilin notifikasi Tapi gak bisa bales gitu loh Jadi Amazfit tuh ngontak saya di email Bahwasanya dia udah nonton video reviewnya Tapi bukan review cuma unboxing doang sih Jadinya dia mau ngirimin barang ke Uretik Karena aku memang juga pake produknya Berarti kan bagus gitu loh Ini dia seperti biasa sih Amazfit kemarin aku beli juga kayak gitu Right Langsung keliatan jamnya Wuh gila Ini kayak jam tangan itu ya Jisok gitu ya Aku kelocok dah Klocok Klocok bahasanya bang apaan dah Oh udah hidup tuh Oh kebalik Wuh gila layarnya lebih jernih cuy Oh suruh scan dulu Alah si HP aku lagi dipake Boleh anjir aku upgrade Upgrade jam tangan boy Oke ini dia chargingnya Jadi kita taro di belakang ya Cakep banget Bulut kualitinya Bagus ya Wah aduh Aku udah cocok pake ini sih Kurus soalnya tanganku kan kecil gitu loh cuy Oke bre Jadi itu dia video unboxing Pada tanggal 8 Juli 2020 Ini sebenernya video unboxing yang Saya juga gak ada ngerencanain sama sekali Karena memang produk yang dateng tuh Bareng-bareng gitu ya cuy ya Kalau misalkan kalian mau dapet barang review gratis Atau barang pinjeman dari brand Kalian harus nge-review produk dari brand tersebut gitu Biar di notice gitu Nge-reviewnya yang bagus Biar ya buat brandnya untung Buat kalian juga untung juga Ya kalaupun gak dikasih Dipinjemin juga itu udah Termasuk bagus gitu ya Karena memang kita kadang Itu gak punya modal Buat beli produk tersebut gitu kan Makanya Kalau dapet barang pinjaman dari brand Terima aja Siapa tau kan Nanti atau besok kedepannya Kita dikasih gitu kan Oke itu dia video unboxingnya Jadi menurut kalian gimana Tulis di kolom komentar Like video ini kalau kalian suka Di sini kalau gak suka Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang aura merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Saya Lovian Selaku host di channel ini Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di lain video Bye bye Sub indo by broth3rmax